Intro Kalau kita bicara soal vaksin itu artinya juga ada bicara soal efikasi. Nah, supaya meluruskan juga pandangan dari masyarakat, efikasi untuk vaksinasi COVID-19 dari AstraZeneca ini seperti apa Pak? Jadi mungkin kalau untuk efikasi mungkin saya serahkan sama dokter Julita Sari atau dokter Marek Asusi nanti. Tapi anyway sebenarnya seperti ini, saya ingin sampaikan beberapa sedikit hal. Bahwa vaksin ketika dia diterima oleh suatu negara untuk diinjeksikan atau digunakan warga negaranya, dia harus mendapatkan izin dulu dari otoritas tempat. Di khusus di Indonesia, khusus di Indonesia, dia harus mendapatkan izin dari Badan POM. Dan Badan POM ini akan memberikan yang namanya Emergency Use Autorization. Mungkin kalau di obat biasa namanya adalah nomor izin edar mungkin. Tapi karena ini adalah untuk kepentingan darurat dan digunakan secara cepat, maka Badan POM juga melakukan revaluasi dan approval ini secara ekstraordinari dengan menggunakan Emergency Use Autorization, di mana ini adalah approval cepat tapi tetap memperhatikan aspek safety dan juga efikasinya. Jadi semua vaksin, tidak hanya AstraZeneca, itu harus melalui evaluasi Badan POM dan juga mendapatkan approval dari Badan POM. Di mana kalau kita lihat dari persyaratan dari WHO, dari WHO, vaksin yang bisa dikatakan efektif untuk digunakan, itu harus mempunyai efikasi lebih dari 50%. Jadi konomi itu yang ingin kami sampaikan. Betul, dengan AstraZeneca yang memang sudah disebar ke lebih dari 100 negara, kemudian Indonesia juga sudah ada 6 juta dosis, itu artinya sudah ada juga dari BEPOM untuk Emergency Use Autorization. Sampai jumpa di video selanjutnya.